Saya rekam, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang masalah pembuatan manajemen proyek dengan metode CPM dan PES. Serta menggambarkan gencarnya. Gencarnya itu semacam jadwal pekerjaan Anda. Nah, jadi itu kira-kira yang akan kita praktekkan. Tiga pembahasan. Tetapi nanti dari mana datanya Anda harus memahami ya. Nah, kalau saya lihatkan di modal sudah saya masukkan bahan. Nah, saya akan melihatkan sedelas dulu dari textbook. Textbooknya wasa Inggris. Nah, ini kelebihannya kalau saya, sebentar. Misalnya agak kecil, tetapi tidak apa-apa. Search. Nah, ini. Seperti ini di sini. Jadi, di sini nanti Anda harus mengenal yang seperti ini. Gambar-gambar. Nah, ini. Jadi, Anda menganalisa sesuatu sistem itu mulai dari langkah pertama, kedua, ketiga apa. Jadi, kegiatan satu merancang rumah dan menentukan anggaran. Nah, itu pekerjaan Anda. Nah, berapa ini? Tiga, ini apa artinya? Tiga itu tiga bulan atau tiga hari. Nah, tergantung situasi dia membuat planning. Nah, itu artinya. Kemudian, selesai pekerjaan satu, pekerjaan dua, ngapain? Nah, ini dibagi dua cabang. Ketiga, membuat fondasi. Nah, keempat, melakukan order bahan material. Nah, berapa lama ini waktu yang habis untuk membuat fondasi? Itu dianggap dua bulan atau dua hari. Tergantung satuan. Kemudian, order barang satu hari atau satu jam. Tergantung seperti itulah, kira-kira. Jadi, satuannya nanti yang menentukan. Nah, kemudian, tiga keempat ada garis putus-putus. Ini tidak ada pekerjaan. Dami, kita akan tuang pekerjaan dulu. Sudah membendasi di sini, tidak ada lagi. Setelah menentukan barang, lalu apa lagi? Langkah empat ke enam, membangun rumah. Empat ke lima, melakukan cat. Kemudian, lima ke enam, menyeleksi karpex. Enam ke tujuh, finishing pekerjaan rumah. Nah, kira-kira berapa bulan pekerjaan ini bisa selesai. Kalau enggak salah, ada sembilan bulanan. Nah, karena saya sering mengajar ini dulu. Sekarang, saya enggak ada kasih mata kuliah ini, enggak pernah saya ajar lagi. Nah, itu kira-kira sebuah perancangan sistem di dalam membangun sebuah rumah. Nanti Anda diharapkan oleh Ibu bisa membuat perancangan yang lain-lain. Bukan hanya membuat rumah. Nah, apa yang bisa Anda rancang? Mungkin merancang membuat sebuah sepeda, atau membuat apa, atau membuat kue, dan segala macamnya. Satuannya tentu berbeda. Kalau kue tentu, enggak mungkin hari, ya, enggak? Nah, itu kira-kira. Oke, itu gambarannya. Dan selanjutnya, Anda harus paham bahwa dalam menggambarkan ini tadi, ya dari sini, ini gunanya dibantu dengan Microsoft Visio, nanti buat ini. Nah, Anda harus mengenal bentuk AON, activity on note, itu AON itu. Nanti Anda baca ini. Saya enggak kasih buku ini karena text book-nya bahasa itu semua. Nah, artinya apa? Dari yang seperti ini tadi, Anda membangunnya seperti ini, membangun AON-nya. Nah, satu itu nama kegiatan, tiga itu adalah waktunya. Nanti harus dapat. Kemudian, dua, nomor dua kegiatan, kebetulan, lama waktunya juga dua. Ini tiga, nama kegiatan tiga, lama waktu satu, dan seterusnya. Tidak saya baca. Oke, kedasannya. Lanjut. Anda bisa melakukan semacam jalur critical patch. Kalau patch A, jalur satu, dua, dikawam B, barang selesai. Sama dengan Anda mau ke bandara, dari kampus. Ada yang lewat jalan ke Tim Sleman, ada yang lewat jalan veteran, ada yang lewat jalan ke Tapilawi, ada yang jalan lewat bypass, dan macam-macam. Sama-sama tujuan di bandara, tapi nyampainya berbeda-beda. Nah, tentu nantinya mencari jalur yang tepat. Tepat dalam artian, kalau membangun proyek, selesai cepat, boleh, tetapi sesuai dengan apa namanya, rencana. Nah, sama dengan Anda ke Jakarta, Anda mau ke Jakarta dengan bis boleh, dengan mobil pribadi boleh, dengan kereta boleh, kalau ada, tapi kereta kan Sumatera, Jawa belum. Nah, itu kira-kira yang bisa saya gambarkan dalam bentuk pekerjaan ini. Dikut penyelesaian critical phase tadi itu, jawabannya yang cocok adalah 9 bulan. Jadi membuat perencanaan itu, jangan yang terpendek, ambil waktu yang terpanjang. Kenapa? Kita berjaga-jaga, apalagi zaman sekarang, hari musim hujan, kalau bangun, itu harus dipertongan, berarti itu. Susahnya ada, kalau pakai kontrak tanggal jam itu. Terlalu lama kita kena penalti, itu risikonya. Kalau cepat, bisa, tapi tentu rugi. Atau tentu juga dengan penghitungan. Nah, itu kira-kira AON dan termasuk aktivitas start time-nya, itu yang harus Anda pahami. Berikut, sekarang Anda harus menghafal dan memahami ini, nanti dengan Ibu juga ada. Satu nomor aktivitas, tiga lama aktivitas, activity duration, early start, awal mulai bekerja, early finish, awal penyelesaian lebih cepat, later start, awal keterlambatan, later finish, waktu penyelesaian yang lebih cepat. Nah, itu artinya. Nanti ada singkat, A-N, A-D, E-S, E-F, L-S, L-F. Oke, saya lanjut. Nah, ini kira-kira. Nah, bagaimana membuat ini? Ini Anda aplikasikan. Itu datang saja dari soal ya. Satu tadi sudah tahu, tiga sudah tahu. Ini nol dari mana? Awal kegiatan dimulai dari nol. Berarti ini start-nya nol. Berarti masuk ke sini nol. Kegiatan satu berapa lamanya? E-S tambah A-D, activity duration, berarti tiga. Ini dia. Sementara kegiatan satu mencabang dua. Satu ke dua dan satu ke tiga. Nah, ini dua, nomornya ini nomor tiga. Lalu ini waktunya, ini waktunya. Mana yang dulu diselesaikan, tentu waktu yang terpanjang dulu, bukan yang terpendek. Lanjut. Tiga dari sini, jadi awal dia lagi. Kemudian ditambah dua menjadi lima. Ini apa tadi? Adi, seperti itu. Di sini juga, ini tiga, waktunya satu, tiga tambah empat, tiga tambah satu, empat, dan seterusnya. Pahami. Oke, itu penalaran maju istilahnya. Nanti yang mundur gimana? Mundur, ya kurang. Kalau maju, nambah. Cari waktu yang terpendek. 9 adalah penyelesaian yang latest finish. Lalu di sini 9 kurang satu berapa? Delapan. Cabang ada dua. Masuk ke sini delapan, masuk ke sini delapan. Nah di sini apa yang diselesaikan? 8 kurang satu, ini dapat tujuh. Ini 8 kurang tiga, dapat lima. Lanjut. Ini berapa tadi? 7 kurang satu, dapat enam. Nah sementara cabangnya ada dua. ke sini dan ke sini. Nah mana yang masuk ini? Kalau di sini berapa tadi? Cari waktu yang terpendek. Berarti ini 5 kurang dua, dapat tiga. Di sini berapa tadi? 6 kurang satu, dapat lima. Berarti itu. Lima, tidak mungkin di sini besar, berarti ini masuk 3 kurang tiga, nol. Nah begitulah kira-kira. Nah ini yang kita gambarkan dengan Microsoft Visual. Oke. Nah itu keterangan saya sekilas. Lalu saya stop ini. Nah ada pekerjaan yang bisa dilihatkan dalam bentuk Excel lagi. Yang pertama yaitu CPM. Ini CPM. Nah seperti ini. Kira-kira Anda paham melihat ini? File-nya sudah saya kirim. Jadi pertama Anda membuat ini nanti. AON, AOA, dan AON. AOA apa? Activity on aktivitas. Sementara AON, activity on notes. Nah. Ini membuatnya dengan Excel. Tetapi Anda saya minta untuk praktekan dengan Microsoft Visual. Nah bisa Anda paham? Nah ini. Ya. Ini yang membuat AON-nya. Select tabel, membuat tabel dengan Excel boleh-boleh aja. Seperti ini. Nah datang-datang ini nanti dengan Ibu. Ini awal, ini 0. Ya. Maksudkan tadi ini 0. Nah nanti kalau ini kurang ini 0, ini kurang ini 0, itu namanya slack. Nah kalau yang tidak dapat, kalau lewat tidak sama, berarti itu bukan slack. Nah itu yang jalur kritis. Jalur kritis yang yang critical patch, itu yang kuning. Nah itu nanti dijelasin Ibu. Oke. Lalu buat gencar. Kegiatan 1 tadi berapa bulan? 3 bulan ya ini. Kemudian kegiatan 2 berapa lama selesainya? 2 bulan. Berarti ini. Ini yang jalur critical patch penyelesaiannya 9 bulan tadi. Kegiatan 3, 1 ya sampai di sini. Ini pending bagian selesai dan seterusnya. Kemudian membuat crash cost, menghitung biaya. Nah seperti ini. Oke, jadi cari net cost, crash cost, net cost lah. Ini apa? Saya lupa isilahnya nih. Nanti seperti itu dijelaskan Ibu. Nah, itu pekerjaan Anda nantinya. Tengah Ibu. Nah sekarang, itu yang CPM. Sekarang yang PERS gimana? Apa bedanya? Sebentar. Yang PERS seperti ini. Nah, awalnya dari ini. Tabelnya ini. Ini ada soal nanti itu. Ya, semuanya ada latihannya nanti dengan Ibu. Ini A, M, B, T. Sudah ada rumusnya nanti. Ini rumusnya dengan Excel. Ya, mencari ini. Ini rumusnya. Nanti Anda sudah bisa lihat. Sudah saya buat ini cari AON-nya. Ini dia. Datang 8 dari mana? Cari di sini. Nah, 8 ini dari T ini. 6 dari T juga. Oke. Kemudian critical PERS. Nah, seperti tadi juga. Ini kalau CPM sudah mengerti, PERS sudah mengerti. Ini cost, crash, gen chart. Ini dengan Excel ya. Nanti Anda saya minta dengan Microsoft Visio. Ini crash cost lagi. Nah, sama. Jadi yang membedakan apa? Awal soalnya. Nah, ini. Kalau CPM ditentukan ininya. Nah, itu kalau CPM. Oke. Nah, itu bedanya CPM dan PERS. Nah, oke. Terakhir Anda membuat gen chart. Nah, itu tiga itu. Sekarang saya beralih. Bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang tadi? Dengan Microsoft Visio. Nah, tentunya Anda mengaktifkan Visio dulu. Nah, cari di komputer Anda Visio nanti. Bentar, saya harus cari Visio. Oke, ada kelihatan Visio-nya? Nah, ini Visio. Ini saya minta di komputer Anda harus ada. Kalau tidak ada, nanti di-install. Jadi, untuk Visio, terbuka seperti ini. Nanti sampel. Sampel seperti ini, macam-macam. Tentunya kita mulai dari bisnis dulu. Bisnis seperti ini. Ada audit diagram, basic load chart, dan seterusnya. Seperti ini, semuanya di bawah. Lalu, engineering, bentuk seperti ini. Load chart, seperti ini. General, bentuk simbol seperti ini. Map, seperti ini. Network, bentuk jaringan komputer. Schedule. Nah, ini yang schedule untuk Anda gunakan. Calendar, gen chart, PERS, dan timeline. Berarti dua ini yang kita mainkan di sini. Sekarang kita buat PERS dulu. PERS CPM sama aja ya. Cuma dua macam jenisnya. Nah, untuk PERS yang saya ajarin tadi, itu PERS dua yang seperti ini. Ada berapa tadi cabangnya seperti ini? Sorry. Terima kasih telah menonton. Nah, buat ini gampang, tidak sulit. Bisa dikeser dengan mouse. Oke, panahnya bagaimana? Nah, ingat untuk yang panah ini garis ya. Untuk yang panah ini. Kesini. 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 Ini. Ini lagi. Ini. Oke, mengisi data di dalam bagaimana? Sekarang lihat. Untuk task tadi satu ya. Nah, satu. Schedule start, 0. Actual start, 3. Oh, sorry. Ini 3. Wah, sorry ya. Ini 3. Ini juga 3. Ini juga 3. Ini juga 3. Ini 2. Ini 3. Nah, ini berapa tadi? Ini 3. Waktunya 2 ya. Ini 5. Nah, seperti itu. Oke, ini kelihatan berapa tadi ini? 4 dan 5. 4, 5, 6, 7. Nah, berarti Anda cari yang di atas saja dulu. Jadi yang bagian atasnya cari dulu. Seperti itu. Nah, perlu Anda ingat ini simbol yang tadi lagi. Ini AN. Tolong dipahami. Aktivitas duration. Ini waktu awal kegiatan. ES. Ini EF LS. Ini LF. Ini LF. Nah, teman dipahami untuk itu. Ya. Dan seterusnya nanti ini. Nggak ngomong gue aja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, cara mencarinya selesaikan ini sampai ke belakang dulu. Ini berapa tadi ini? Ini tiga. Jadi dapatnya nanti berapa? Ini tiga ya. Yang empat. Yang seri. Tiga. 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 Seri. Tiga. Empat tiga ya. Empat tiga. 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 3 Ini 5 Ini tambah 3 8 Nanti cari mundur ya Dan seterusnya Saya akan meneruskan Nanti Anda lanjutkan Pembuatan seperti yang itu Yang ada di Slide ini tadi Sorry sebentar Nah pekerjaan ini Nah lanjutkan Slide ini nantinya Nah cuman ini Yang mananya yang kita pakai Di visio nanti Nah boleh dalam versi Slide ini atau versi yang satu lagi Ini saya simpan Simpan-limpannya sama aja CPM Dan versi Oke Nah ini untuk CPM bisa disini Saya simpan Rename disini CPM Sekarang kalau mau nambah Sheet yang namanya Versi bisa aja sama dengan tadi Insert New packs Lihat demo saya tadi Ini pack 2 Ini namanya Beber Kita okekan Kosong ya Nah maka Kita ambil yang ini Sama aja tadi nih Nah ini Nah apa bedanya dengan yang ini Coba bedain Apa bedanya Oke Jadi ini Task name nya di tengah lagi Satu Nah satu Jadi durasi nya berapa disini tadi Yang pertama itu Tiga kan Nah Awalnya berapa Nol Ini berapa Tiga Ini juga tiga tadi Tidak salah Ini Nol Ini juga Tiga Pak Pak Slidenya gak jalan Pak Oh gak jalan Sorry Nah itu bedanya Ya lihat Yang tadi itu Jadi seperti itu Satu Tiga Nol Itu ya Ini sebagai nomornya Disini lagi Ini Awal Angkanya berapa Tadi Satu ya Itu dibedakan disitu Oke Kemudian Anda bisa Berhormat dari Slide yang saya kasih Dalam bentuk Excel itu Nah jadi Bisa Anda pakai Yang first 2 Nanti Anda tinggal Lanjutkan aja Saya nak duntaskan Nanti Anda tinggal Coba Tinggal Anda menyalin Ini belum ada Pencarian ya Kalau Ibu nanti Dikasihnya kasus Berarti Anda cari Kalau saya hanya Menunjukkan Cara membuatnya aja Nah nanti Panahnya lagi Disini Ini beda Model aja ya Kalian tadi Modelnya yang Model 2 Kalau ini Model 1 Palahnya Tarik ke atas Oke tinggal Anda Melanjutkan Itu yang namanya CPM Nah lanjut Satu lagi pekerjaan Anda Yaitu bagaimana Membuat Ini Membuat Gen chart Nah ini Oke Untuk di Excel sudah kelihatan Tapi bagaimana kita Membuat gen chart Di Apa Di apa Di Visio Ya Anda Anda perhatikan Sebentar File New Schedule Sorry Gen chart Saya aktifkan dulu Supaya Anda kelihatan ya Set Sekarang kita Membuat gen chart Gimana caranya File New Network Sorry Schedule Nah pilih yang gen chart Metric Atau US unit Sama aja Gen chart Nah seperti itu Ada berapa kegiatan tadi 7 atau 9 7 Berarti ini 7 dibuat Satuannya apa Kita anggap hari aja ya Biar aman Tanggalnya Dari tanggal berapa Settingnya dia Sekarang Tanggal 6 Sampai Kalau 9 hari Berapa ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Tanggal 15 15 Oktober Dari sekarang ya Nah Kejamnya Tergantung Anda Jamnya setting Oke Nah Ini sudah keluar dia Tinggal Dan setnya Nah Kegiatan 1 Tadi apa Atas 1 Sudah Nah Dari tanggal berapa Berapa hari 6 Sampai 6 7 8 Sampai 8 Ini 8 Ini 3 hari Sudah otomatis Kegiatan 2 Berapa hari tadi Saya lupa Dan 2 Satu hari Berapa hari Berapa hari Berarti 6 7 Nah otomatis Itu ya Tapi tanggalnya Sorry Tanggalnya tanggal berapa mulainya Entah Tanggal 7 Ini 8 Ini 8 Ini 8 7 Berarti ini dia 1 Ya kan Kemudian kegiatan 3 Berapa tadi Kegiatan 3 Yang 1 Sorry Kegiatan 2 2 Kegiatan 2 Sudah di tanggal berapa lagi itu 9 Tambah 2 hari 11 Nah Setelah di 10 Selamatis Berapa diri Berapa diri Setelah Okej побед Sejauh Berapa di Bapa diri Berapa diri Berapa diri 9, 10-nya di mana ya? Oke, sudah betul. Lalu berikutnya 2 hari, berarti tanggal 10. Dulu, terbalik saya, kegiatan 2, 2 hari, sorry. Terbalik saya, kegiatan 2 hari, berarti tanggal 10. Terbalik saya, karena tanggal bulan yang sama, itu aja diatur nanti ya. Kemudian 10 sampai berapa? Berarti pas. Di tanggal 12, harusnya tanggal 10. Ini 10 tak mau disetting ya, karena sama dengan bulan 10. Nah, kemudian tanggal 14 sampai 3 hari, 15, 15, 16, 17. Nah, itu dia, tambah panjang ke kanan. Nah, dan seterusnya. Kira-kira itu membuat gencar ya, atur nama kegiatan ini masih bisa diganti. Ini misalnya planning. Analisis. Kalau tadi mana ya, membeli bahan, membuat rumah, membuat dan segala macamnya. Nah, itu bisa diganti semuanya. Beli material. Seperti itu. Jadi, ini atur nanti, seperti dalam ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini dalam Excel, tetapi Anda harus buat dalam visio seperti ini. Oke, kira-kira itu penjelasan saya, mulai dari CPM, PES, dan Gencar. Ada pertanyaan? Buka suaranya, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Sudah. Berarti sudah ngerti ya, tinggal ngerti. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kerja Anda hanya membuat sesuai yang ada di contoh saya saja dulu. Kalau soal mencari angka-angka itu dari mana, besok itu Ibu yang jelasin. Ya, karena Ibu ngertiin cara membuat sesuai-sesuai itu. Kalau saya jelasin, nanti tak terbagi kursi tugas kita nantinya. Tapi bahan sudah saya berikan, nanti Anda pelajari dari Excel saya juga bisa. Kalau buku saya berikan, ya buku teks saya bahasa Inggris. Oke, jadi pesan Ibu, Anda diharapkan bisa membuat planning untuk satu semester. Kegiatan apa yang Anda buat. Nah, satu semester itu bisa hitungannya hari. Kalau 30 hari, berarti kalender kerja Anda itu 120 hari. Nanti yang sebulan itu Anda bagi saja empat-empat. Empat, tahu. Satu kolom bernilai berapa hari? Kalau kita hitung satu kolom berapa hari? Nah, ini saya lihatkan lagi. Nah, ini satu, kalau Anda 120 hari nanti, satu kolom ini bernilai berapa? Tujuh hari. Berarti satu minggu. Jadi, kalau ini ada berapa bulan penyelesaiannya? Dua bulan. Ya, nak? Nah, itu maksud saya. Oke, bisa dipahami hitungannya, kita beri keterangan, satu kolom bernilai satu minggu. Jadi, kalau empat kolom bernilai satu bulan. Jadi, Anda harus merancang tugas Anda itu selama empat bulan. Paham? Membuat informasi seperti ini? Bisa dipahami? Paham, Pak. Hah? Bisa dipahami keterangan saya? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa, pekerjaan Anda setelah saya jelaskan ini, membuat seperti yang saya demokan tadi, lihat Excel saya tadi. Tapi, buatnya bukan di Excel. Buatnya dengan Microsoft. Visio. Visio. Oke? Nah, jika tidak ada pertanyaan, silakan Anda bekerja. Nanti kirim di WA Group saja hasil pekerjaan Anda yang visio-nya. Ada tiga ya, CPM dan PERS dan GENCAT. Contoh saya saja yang Anda kerjakan. Baik, Pak. Nah, silakan. Saya nunggu nanti. Absen dimasukkan ke Bitly ya. Kalau modalnya tidak bisa jalan, langsung saja ke Bitly. Buat pilih Bitly sebagai cadangan. Oke, saya stop rekaman ya, karena nanti saya mau mengirim link-nya kepada Anda. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, boleh exit, tak apa-apa. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.